Terima kasih karena menonton video ini dan dalam channel ini terdapat banyak video menarik untuk Anda tonton. Sekian dan terima kasih. Selamat petang kepada seluruh peminat bola sepak Malaysia. Berita hangat hari ini adalah pengendali Facebook JDT Fans Club ditahan kerana hina Sultan Johor. Seorang lelaki dipercayai pengendali akun Facebook JDT Fans Club ditahan kerana disyaki membuat hantaran dan berkongsi kenyataan berbau penghinaan terhadap Sultan Johor semalam. Setiap usaha, polis diraja Malaysia yaitu Datuk Nursia Muhammad Shaduddin berkata lelaki berusia 28 tahun itu ditahan di Alok serta di Kedah. Selain rampasan, beliau turut rampas telepon bimbit dan gansim yang dipercayai digunakan untuk memuat naik hantaran terbabit. Nursia berkata kes disiasat mengikut seksion Akta Hasutan 1948 kerana mendatangkan kebencian serta penghinaan terhadap mana-mana raja. Beliau turut menasihati orang ramai supaya menjadi pengguna media sosial yang bijak, berhema dan tidak menggunakan platform media sosial sehingga mengundang kemarahan orang Atau menimbulkan rasa benci terhadap agama, bangsa dan raja serta menggugat keharmonian negara. Tindakan tegas tanpa kompromi bakal diambil terhadap mana-mana individu yang sengaja menggugat ketenteraman serta keselamatan awam, katanya. Terima kasih kerana menonton video ini sehingga habis dan dalam penghujung video ini terdapat banyak video menarik untuk Anda tonton. Dan jangan lupa untuk menyokong channel ini dengan cara menekan butang subscribe, komen, like dan share. Sekian dan terima kasih, jumpa Anda pada video yang akan datang. Terima kasih kerana menonton!